Jadi balik lagi fokus kami yaitu meningkatkan pelaku UNKN, harkat, martabat, dan juga derajatnya begitu pula mensejahterakan masyarakat khususnya hukumnya masyarakat Indra Mayu kita juga berhukum dalam pengembangan pertanian Kredit yang unggulan kami salah satunya adalah kur kredit usaha rakyat di mana kredit kur ini dapat subsidi Bapak Ibu dari pemerintah Subsidinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk bunga Subsidinya dalam bentuk bunga yaitu cuma dikenakan rate bunga sebesar 6% dari pemerintah Penyalur kur banyak, buang-buang pemerintah dan rate bunganya sama ya Bapak Ibu, 6% Jadi kalau ada iklan-iklan kur diatas 6% itu bunganya 6% Lalu untuk usaha apa aja Bapak Ibu, untuk usahanya dibagi dua Bapak Ibu Kalau untuk pengajuan kur secara umum ya, produktif dan non-produktif Kalau non-produktif itu kayak perdagangan atau jasa boleh Perdagangan dan jasa untuk sektor produktifnya pertanian Pertanian meliputi perikanan, perkebunan ya, horticultura dan pertanian itu sendiri Untuk pembayarannya yang pertanian gimana? Bisa pola siklus tergantung waktu panenya berapa bulan ya Bapak Ibu Mungkin berbeda-beda, kalau padi kan pada umumnya panen 100 hari ya Cuma kan ada keleluasaan bisa 6 bulan untuk bayar pokoknya ya Bapak Ibu Jadi untuk pembayaran pokoknya bisa pola siklus tergantung siklus panenya Kalau misalnya perikanan tambak ada yang 3 bulan bisa 3 bulan Tapi kita bisa bikin 6 bulan untuk pengembalian pokoknya Untuk bunganya kita tetap per bulan Bisa dibayar di awal ketika pencairan atau diansur tiap bulan Kalau untuk pertanyaan, karena waktunya terbatas nanti di luar forum ini aja ya Bapak Ibu Ini cara umum aja Untuk besaran kreditnya atau disebut plafon Di atas 10 juta sampai 500 juta Kalau untuk kur ya Bapak Ibu Di atas 10 juta sampai 500 juta Untuk jangka waktunya, kalau yang musiman atau pola siklus maksimal 1 tahun Kalau non-pola siklus yang misalnya perdagangan bisa sampai 4 tahun Kalau untuk perputaran modal Kalau untuk investasi misalnya pembelian mesin bisa 5 tahun Kemudian persyaratannya apa? Karena ini beberapa pemerintah Persyaratannya dimudahkan Bapak Ibu Minimal usaha sudah berjalan 6 bulan Kalau selain produk kur Kalau tidak salah di atas 1 tahun sampai 2 tahun Kalau kur Karena untuk meningkatkan segiateraan pelaku UMKM Termasuk juga di bidang pertanian Minimal usaha sudah berjalan 6 bulan Siapa saja yang boleh Mengajukan kredit kur ini bisa siapa saja Yang penting warga negara Indonesia Sudah berKTP Minimal usia 21 tahun Atau kalau belum 21 tahun tapi sudah menikah Usia 19 tahun boleh Maksimal pada saat kredit kurna 65 tahun Jadi range umurnya sangat lebar ya Bapak Ibu Bisa tidak? Itu kan bisa perorangan Itu perorangan Kalau non perorangan bisa? Bisa Bimana? Bisa berbentuk badan hukum CV, PT Atau kalau misalnya kelompok TANI Yang sudah terdaftar minimal 10 tahun bisa Kalau untuk kur pertanian ini Apa yang dinilai? Misalnya pengajuan 100 juta Kriteriannya apa? Kalau untuk misalnya yang paling gampang Pertanian padi ya Bapak Ibu Pertanian padi kita lihat lahan garapannya Lahan garapannya karena kita Mengacu pada peraturan kemekro Per hektare Kalau untuk pertanian ya Bapak Ibu Kalau di daerah Indrawayo ini Maksimal per hektarnya bisa 10 juta Kalau yang untuk pertanian padi ya Kalau peternakan beda lagi nanti ada teknis Kalau untuk kopi beda lagi Untuk jagung beda lagi Kita ambil yang contoh yang paling gampang Yaitu pertanian padi Hitungannya per hektare 10 juta Maksimal pembiayaannya Jadi kalau misalnya ada 10 hektare Berarti bisa 100 juta Nanti kan Biasanya saat pengajuan kur Selain kita minta bukti lahan garapan Lahan garapan gak harus hak milik Bapak Ibu bisa sewa disini Bapak Ibu bisa gade ya Bisa gade Biasanya kan ada surat gade Atau kutansi gade Atau surat apa Keterangan sewa Syukur-syukur itu milik Bukan milik sendiri juga gak apa-apa Bisa saya garap lahan keluarga Misalnya 10 hektare Nah gak bisa yang penting Ada buktinya terverifikasi Itu Bapak Ibu Kalau untuk usaha selain padi Beda lagi kriteriannya Sapi misalnya kambing Beda lagi Kalau untuk tambak Tidak hitung luas lahan ya Bapak Ibu Lahan 1 hektare juga bisa Pengajuan 50 juta Kalau untuk tambak ya Tambak lele atau tambak yang lain Kemudian untuk agunan Bapak Ibu Dalam peraturan pemerintah Kur itu dibagi dua Secara yang produktif ya Kur mikro itu sampai 100 juta Kur kecil di atas 100 juta Sampai 500 juta Kalau yang 100 juta itu Bisa dalam tanda kutip Tanpa agunan Tanda kutip dalam Tanpa agunan maksudnya gimana Contoh misalnya Setelah disurpe Dengan tim dari BJB Pengajuan 100 misalnya Di ACC 80 juta Setelah disurpe ya misalnya ACC 80 juta Terus Harusnya Kalau hitungan bank Kredit 80 juta Minimal agunannya 100 juta ya Bapak Ibu ya Kalau untuk kur Enggak Kalau untuk kur ini Agunannya bisa Di bawah nilai kredit Makanya disebut Tanpa agunan Dalam tanda kutip Contoh misalnya Sudah di ACC Kredit 80 juta Pak Saya cuma punya agunan Misalnya Misalnya BBKB mobil Senilai 40 juta Kalau di bawah kan bisa Bisa Jadi tidak harus Mengikuti nilai pasar Agunan Kalau produk bukan kur Harus lebih daripada Nilai kredit Agunannya Bapak Ibu Agunannya bisa apa aja Agunan utama Sebenarnya yang paling penting Yaitu Kelangsungan usaha Bapak Ibu Untuk kur ya Agunan utama yang penting Kelangsungan usaha Makanya nanti Ketika ada pengajuan Baik itu perorangan Ataupun memperorangan Kita nanti ada Tim survei Bapak Ibu ya Untuk menilai kelayakan Misalnya pengajuannya berapa Nanti Tergantung penilai Atau Petugas survei Pengajuan 80 juta Atau 100 juta Ada agunannya Misalnya di bawah itu Layak atau tidak Nanti balik lagi Tiap orang Misalnya tetanggaan Pengajuan Usahanya sama Bisa beda Tergantung dari penilaian Petugas survei Bapak Ibu Teknisnya bisa nanti Bisa dihubungi Ke petugas kami Bisa Karena mungkin Waktunya terbatas Bapak Ibu Kemudian Itu ya Untuk kredit kur Bisa perorangan Bisa memperorangan Di atas 100 juta Harus ada agunan Fix aset Bapak Ibu Walaupun tetap Bisa di bawah Pengajuan kredit Tapi balik lagi Kita nanti Tergantung penilaian Petugas survei Masing-masing Ya Bapak Ibu Di sini Nggak dibuka Pertanyaan ya Materi aja Boleh nanti Kalau ada pertanyaan Bisa di luar forum ini Ya Bapak Ibu Kemudian Selain kur Kita juga ada program Unggulan yang cuma ada Di Indramayu Di luar materi ya Bapak Ibu Kita namanya ada Program kredit mesra Masyarakat ekonomi sejahtera Kemudian Program mesra itu Kita Co-branding Dengan pemerintah Kabupaten Indramayu Mungkin pernah mendengar Namanya Krucil Kredit usaha Warung Cilik Itu kreditnya Kelompok Bukan perorangan Kelompok Minimal kelompoknya 5-10 Orang Pengajuannya Per orang Bisa 5 juta Tanpa agunan Tanpa bunga Jangka waktunya Cuma 12 bulan Jadi kalau kur Dari pemerintah Dapat suksifi Bunga cuma 6% Kalau mesra Atau krucil Tanpa bunga Tanpa agunan Tapi harus dalam Berbentuk kelompok Cuma Untuk kredit mesra Atau krucil Ini belum bisa Pertanian Bapak Ibu Cuma baru bisa Misalnya perdagaman Atau industri kecil Untuk pertanian Belum bisa Karena apa Bayarnya bulanan Pokoknya bayarnya Bulanan Karena tidak ada bunga Cuma ada Biaya ADM Dipotong di depan Manda itu Kita sedang Mengalahkan UMKM Khususnya kredit mesra Di berbagai kecamatan Dan desa Sudah berjalan juga Kita sering Upload di IG nya Ibu Bupati Bapak Ibu Untuk Peluncuran Peluncuran Mesra Atau krucil Selain Dua kredit itu Kita juga Ada kredit Di atas Misalnya KUR Yang untuk Pengusaha-pengusaha Besar Yang sudah Bankable Artinya Yang sudah Omsetnya Sudah miliaran Untuk pertahun Terima kasih